Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara men-transfer file, baik itu video, audio, foto, pokoknya apapun ya, dari HP ke laptop atau ke PC. Nah, di sini caranya saya pakai Shareit ya, teman-teman, pakai Shareit. Nah, syaratnya itu yang pertama, antara laptop dan juga HP-nya itu sudah terinstall Shareit. Nah, untuk teman-teman yang belum punya Shareit di laptop-nya, akan saya sertakan link-nya di deskripsi, teman-teman bisa download dan lakukan install. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, Shareit di laptop dan juga yang di HP. Syarat pertama itu ya. Syarat yang kedua, teman-teman harus connect Wi-Fi. Di sini Wi-Fi-nya itu adalah, yang Wi-Fi yang nggak isi data juga nggak apa-apa ya, yang jelas Wi-Fi antara laptop dan juga HP-nya itu terkoneksi dengan Wi-Fi yang sama. Oke, di sini saya pakai hotspot dari HP yang lainnya ya, teman-teman. Saya punya dua HP, jadi saya pakaikan hotspot dan hubungkan ya, konekkan antara laptop dan juga HP terhubung dengan hotspot yang sama. Sudah? Nah, itu Shareit yang kedua. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, di Shareit pada PC atau di laptop-nya, kita klik Show QR Code. Ya, itu kita klik. Maka akan muncul kode QR-nya. Lalu pada Shareit di HP-nya, kita klik tanda tambah yang ada di bagian pojok kanan. Lalu kita klik sambung ke PC. Arahkan kode QR-nya ini ke backcode-nya ya, ke kode QR-nya. Oke, sudah. Maka akan terbaca ya, teman-teman, nama laptop kita. Nah, di sini kita sudah terhubung ya, antara HP dan juga laptop-nya. Nah, pada Shareit laptop-nya juga terlihat di sini nama Android HP kita ya, RMX1971 ini adalah nama HP saya. Oke. Nah, untuk mentransfer filenya, saya akan kasih contoh. Di sini kita klik saja home-nya ya, home dari Shareit. Lalu kita bisa pilih foto atau video yang mana apa saja boleh, yang mau dikirim atau di transfer. Saya mau transfer video. Misalnya saya mau transfer yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke, ada 6 ya, yang saya transfer. Lalu kita klik selanjutnya. Oke, ini sedang mengirim ya, atau sedang mentransfer. Kita tunggu saja. Oke, semua file sudah terkirim ya. Ada 6 file yang saya kirim dari HP ke laptop-nya. Sekarang kita cek apakah sudah benar-benar masuk, sudah terkirim. Nah, di sini tempatnya itu ada di file download ya teman-teman pada laptop-nya atau pada komputer-nya. Kita klik download. Nah, di sini ada folder Shareit. Nah, itu kita klik. Lalu ini ada nama HP kita. Lalu, tadi saya kan kirim video ya. Jadi kita klik video. Nah, di sini sudah terkirim. Ada 6 video yang saya kirim barusan. Dari HP ke laptop. Jadi tanpa kabel data. Jadi sangat praktis dan juga cepat ya. Kalau pakai Shareit ini lumayan cepat transfernya. Oke, teman-teman. Jadi, begitulah caranya ya untuk mentransfer file dari HP ke laptop tanpa kabel. Hanya dengan Shareit saja sudah bisa. Hanya saja di sini kita harus install ya. Shareit juga di laptop dan juga harus punya wifi ataupun port-port. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!